Selama lebih dari 40 tahun, sejak tahun 1969 hingga tahun 2011, Libya berada di bawah pemerintahan seorang diktator. Pemimpin itu bernama Muammar Gaddafi, yang memiliki julukan Mad Dog of Middle East, yang berarti anjing gila dari Timur Tengah. Julukan ini diberikan oleh Presiden ke-40 Amerika Serikat, yaitu Ronald Reagan. Gaddafi merupakan sosok yang kontroversial, mulai dari tingkah lakunya yang tidak biasa, serta kevukalannya dalam menentang dunia barat. Gaya berpakaiannya pun terkenal eksentri. Dia juga terkenal karena gedermamaannya kepada banyak pihak, dan sosoknya sebagai diktator, yang memimpin negara dalam kurun waktu yang sangat lama, membuat sosok Gaddafi sangat familiar bagi telinga banyak orang. Periode kekuasaannya yang demikian panjang, membuat pria flamboyan tersebut, termasuk pemimpin non-kerajaan keempat pertama sejak tahun 1900, sekaligus penguasa negara Arab terlama. Dia menjuluki dirinya sebagai The Brother Leader, Guide of the Revolution, dan King of Kings. Selain itu, Gaddafi juga kerap dijuluki sebagai kolonel. Meskipun pada kenyataannya, pangkat terakhir yang ia sandang di kemiliteran adalah Lieutenant. Gaddafi sendiri sering memakai seragam kolonel ketika tampil di hadapan publik. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tuntas tentang tokoh dunia Muammar Gaddafi. Langsung saja yuk ikuti kisahnya, sampai selesai. Muammar Gaddafi dilahirkan dengan nama Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi. Namun lebih dikenal dengan nama Muammar Gaddafi. Lahir pada tanggal 7 Juni 1942 di Sirti, Libya. Ayahnya bernama Muhammad Abdul Salam bin Hamid bin Muhammad dan dikenal sebagai Abu Minyar. Sedangkan ibunya bernama Aisha bin Niran. Gaddafi adalah putra satu-satunya dari orang tuanya dan merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Dia memiliki tiga kakak perempuan. Masa kecil Gaddafi dibesarkan di lingkungan Teda Badui yang menjadikan Padanggurun Libya sebagai tempat tumbuhnya. Saat kelahirannya, Libya masih menjadi koloni Italia. Pada tahun 1951, Libya memperoleh kemerdekaannya di bawah Kepemimpinan Raja Idris I yang bersekutu dengan negara barat. Nama belakang Gaddafi menurut beberapa biografi merujuk kepada sebuah suku Arab kecil yang relatif tidak memiliki pengaruh yang bernama Al-Kadhafah. Nenek moyangnya, Abde Salam Bumiar yang merupakan salah satu pejuang pembebasan Libya dari kolonialis Italia dan meninggal sebagai pahlawan pertama di Koms pada pertempuran tahun 1911. Ketika dia berusia 6 tahun, Gaddafi mengalami peristiwa yang cukup membekas pada ingatannya. Ia menjadi saksi mata tewasnya dua sepupunya tatkala persenjataan tua peninggalan pasukan meledak. Gaddafi sendiri terluka cukup parah dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini cukup menyulut kebencian Gaddafi kepada negara-negara barat, khususnya Italia. Asuhan Gaddafi dalam budaya badui mempengaruhi selera pribadinya selama sisa hidupnya. Dia lebih memilih padang pasir sebagai tempat tinggalnya daripada tinggal di kota dan akan menyepi di tenda baduinya untuk bermeditasi. Sejak usia dini, Gaddafi dipengaruhi oleh gerakan nasionalis Arab dan karena hal inilah yang gelap membentuk kepribadiannya serta jalan yang dipilihnya di kemudian hari. Gaddafi memulai pendidikan dasarnya di sebuah sekolah muslim di Sabah. Selanjutnya pengagum pemimpin Mesir Gamal Abdul Nasir ini melanjutkan pendidikan menengahnya di Misrata. Setelah lulus dari pendidikan menengahnya, dia mendaftar di Universitas Libya untuk belajar sejarah. Namun dia keluar dari universitas dan bergabung di sekolah Akademi Militer. Pemimpin eksentrik ini lulus dari Akademi Militer Kerajaan Libya di kota Bengansi pada tahun 1966. Setamatnya dari sana, pemimpin yang kerap membawa tenda baduinya ketika bepergian di luar negeri ini bergabung militer dan menjabat sebagai perwira komunikasi. Gaddafi juga sempat melanjutkan studinya di Eropa. Di sana ia menerima pelatihan militer dari Britannia Raya dan juga belajar ilmu komunikasi lanjut di negara Ratu Elizabeth tersebut. Selama masa pemerintahan Raja Idris I, kepopuleran Sang Raja menurun karena tingkat korupsi yang meningkat dan pemerintah yang dipandang sebagai pro-Israel. Gaddafi termasuk sebagai warga Libya yang tidak menyukai pemerintahan Raja Idris I. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Raja Idris I berkembang dalam dirinya sehingga ia terlibat dengan gerakan bersama perwira muda lainnya untuk menggulingkan Raja. Gaddafi yang saat itu masih berusia 27 tahun dengan bakat dan karisma yang dimilikinya, ia terpilih menjadi pemimpin dalam kelompok bergerakan penggulingan pemerintah. Dan pada tanggal 1 September tahun 1969 bersama dengan beberapa perwira militer pendukungnya melaksanakan kudeta tidak berdarah terhadap Raja Idris I. Ketika itu Raja Idris I yang sedang dilengsirkan sedang berada di luar negeri untuk mendapat perawatan medis. Selanjutnya laki-laki yang dijuluki anjing gila dari Timur Tengah oleh Presiden Amerika Ronald Reagan tersebut menghapuskan sistem monarki dan memproklamirkan berdirinya Republik Arab Libya. Gaddafi kemudian diangkat menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata sekaligus sebagai Ketua Dewan Komando Revolusi yang memegang kekuasaan Libya baru. Pada usia yang terbilang masih muda yaitu 27 tahun, Gaddafi pun menjadi penguasa baru Libya. Setelah naik ke tambuk kekuasaan pada tahun 1970, hal pertama yang dilakukannya adalah mengubah Libya menjadi sebuah negara republik. yang diperintah oleh Dewan Komando Revolusioner. Ia memerintah melalui dekrit. Gaddafi berusaha untuk mengarahkan Libya menjauh dari negara-negara barat dan memperkuat hubungannya dengan pemerintahan negara-negara Timur Tengah dan Afrika, khususnya pemerintahan Gemal Abdel Nasir di Mesir. Ia turut memperjuangkan penyatuan negara-negara Arab, tetapi upaya ini tidak membuahkan hasil. Gaddafi juga melancarkan revolusi budaya yang mengandung inti penyingkiran semua ideologi dan pengaruh yang berbau asing, seperti kapitalisme dan komunisme, di mana ia mengusir komunitas Italia dari Libya. Dia juga menentang sionisme Israel dan mengusir komunitas Yahudi dari Libya. Selain itu, dia juga menutup pangkalan militer Amerika Serikat dan Inggris di Libya. Dia juga menuntut agar perusahaan asing yang beroperasi di Libya memberikan bagian pendapatan yang lebih besar kepada negaranya. Selain itu, dia menasionalisasi industri minyak bumi dan keuntungannya untuk memperkuat militer, mendanai kelompok-kelompok revolusi di luar negeri, dan memperlakukan program-program sosial yang mementingkan pembangunan perumahan, penyediaan layanan kesehatan, dan pendidikan. Pada tahun 1973, ia memperkerasai revolusi rakyat dengan membentuk muktamar asasi rakyat yang disajikan sebagai sistem demokrasi langsung. Tetapi ia masih tetap mengendalikan proses pengambilan keputusan yang penting. Pada tahun yang sama, ia mulai mengemukakan teori internasional ketiganya yang diterbitkan di dalam buku hijau. Pada tahun 1977, Kadhafi menjelmakan Libya menjadi sebuah negara sosialis yang disebut Jamahiriyah atau negara rakyat. Pada tahun itu juga, Kadhafi mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri dan tidak memegang jabatan apapun dalam pemerintahan. Walaupun ia sudah tidak memegang jabatan resmi di pemerintahan, ia mengambil peranan simbolis sebagai pemimpin revolusi Libya. Sebuah terma yang ia ciptakan sendiri yang identik dengan kekuasaan absolut dan tanpa batas. Meskipun secara resmi mengundurkan diri dari kekuasaan pada tahun 1977 dan tidak lagi memegang posisi-posisi pemerintah, Kadhafi masih terus menyebarkan pengaruh yang besar atas urusan negara. Dia masih menjadi panglima tertinggi militer dan masih dapat mengendalikan politik Libya lewat komite-komite revolusioner. Banyak para kritikusnya berisik keras bahwa struktur demokrasi langsung Libya memberinya kebebasan untuk memanipulasi hasil dan memuluskan jalannya sebagai demagog atau sebagai penggerak, pemimpin rakyat yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Praktek keditaktoran yang dijalankan Kadhafi semakin terlihat saat dia menunjuk keluarga dan teman-teman dekatnya untuk menempati posisi-posisi penting di pemerintahan. Hal ini menyebabkan korupsi dan penentangan dari sebagian masyarakat Libya. Penduduk Libya yang membangkang menghadapi tindakan kekerasan dari pemerintah. Selain memimpin sebagai diktator, Kadhafi juga dikenal memiliki gaya yang eksentrik. Dia memiliki selera dengan pakaian yang unik dan kebiasaannya mendirikan tenda di setiap kunjungannya ke luar negeri. Selain itu, dia juga dikenal selalu dikelilingi wanita-wanita cantik yang bertindak sebagai pengawalnya. Karena pernah menjadi saksi kudeta yang dilakukan bersama kelompoknya pada tahun 1969, Kadhafi pun segera mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi perbedaan pendapat politik. Ia kemudian mengembangkan masyarakat baru berdasarkan prinsip-prinsip sosialisme Libya dengan semboyan, sosialisme, persatuan, dan kebebasan. Mengikuti prinsip Islam, Kadhafi melarang minuman beralkohol dan perjudian di negaranya. Dalam kehidupan pribadinya, Kadhafi dilaporkan pernah menikah dua kali. Dia menikahi istri pertamanya, yaitu Fatiha Al-Nuri, pada tahun 1969. Fatiha Al-Nuri adalah putri Jenderal Khalid, tokoh senior pemerintahan Raja Idris dan berasal dari golongan kelas menengah atas. Walaupun mereka dikarunai seorang anak laki-laki yang diberinya nama Muhammad Kadhafi yang lahir pada tahun 1970, tetapi hubungan mereka akhirnya kandas dan mereka pun berjerai pada tahun 1970. Istri kedua Kadhafi adalah Safiya Farkas, lahir dengan nama belakang El Brasi, seorang mantan perawat dari suku Obeidat yang lahir di El Baida. Mereka bertemu pada tahun 1969 setelah Kadhafi berkuasa dan status Kadhafi saat itu masih menikah dengan istri pertamanya. Keduanya dipertemukan ketika Kadhafi masuk rumah sakit akibat penyakit usus buntu. Ia mengklaim bahwa mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Keduanya kemudian menjadi suami istri hingga kematian Kadhafi. Mereka dikaruniai tujuh anak yang merupakan darah daging mereka sendiri, yaitu Sa'if al-Islam Kadhafi yang lahir pada tahun 1972. Putra keduanya adalah Al-Sa'idi Kadhafi, lahir pada tahun 1973. Putra ketiganya adalah Mutasim Kadhafi, lahir pada tahun 1974 dan meninggal pada tahun 2011 ketika sedang bersembunyi bersama ayahnya. Putra keempatnya bernama Hanibal Muammar Kadhafi, lahir pada tahun 1975. Anak kelimanya seorang perempuan yang bernama Ayesha Kadhafi, lahir pada tahun 1976. Putra keenamnya bernama Sa'if al-Arab Kadhafi, lahir pada tahun 1982 dan meninggal pada tahun 2011 saat bersembunyi dengan ayah dan kakaknya. Sedangkan anak ketujuhnya bernama Kamis Kadhafi, lahir pada tahun 1983 dan meninggal pada tahun 2011 saat bersembunyi dari kejaran para demonstran. Kadhafi juga mengadopsi dua anak, yaitu Hana Kadhafi dan Milad Kadhafi. Pemerintah Libya di bawah Kadhafi juga diketahui terlibat dengan banyak kelompok anti-barat di seluruh dunia, menjadikan Libya musuh bagi banyak negara. Awalnya Muammar Kadhafi memulai serangkaian upaya gagal untuk menyatukan Libya dengan negara-negara Arab lainnya. Di sisi lain, Kadhafi dengan tegas menentang negosiasi dengan Israel dan menjadi kepala di antara negara-negara Arab dalam hal menentang Israel. Kadhafi juga terlibat dalam beberapa upaya kudeta yang gagal di Mesir dan Sudan dan mengirim pasukan Libya untuk ikut campur tangan dalam perang saudara di Chad. Kerajaan Inggris bahkan memilih memutuskan hubungan diplomatik dengan negara itu selama lebih dari satu dekade. Muammar Kadhafi mempunyai reputasi yang buruk di dunia internasional karena beberapa hal. Pemerintah Libya membiayai kelompok revolusioner yang dituduh sebagai kelompok teroris di seluruh dunia termasuk kelompok Black Panthers dan Nation of Islam di Amerika Serikat dan tentara Republik Irlandia di Irlandia Utara sebagai gerakan separatis. Libya juga dianggap berperan dibalik sejumlah aksi terorisme. Di antaranya pada tahun 1986 dalam kasus pengoboman klub di Berlin Barat yang menewaskan tiga orang. juga keterlibatannya dalam kasus pengoboman sebuah pesawat sipil yang membawa 259 orang penumpang di Lockerbie, Skotlandia pada tahun 1988 yang berenggut korban jiwa seluruh penumpangnya dan beledakan pesawat penumpang Perancis pada tahun 1989 yang menewaskan 170 penumpang. Tindakan ini menyebabkan sanksi dari PBB dan Amerika Serikat. Namun pada akhir tahun 1990-an Kadhafi menyerahkan tersangka pelaku pengoboman kepada otoritas internasional. Hubungan Kadhafi dengan negara Barat mulai mencair pada era tahun 1990-an saat muncul ancaman yang semakin besar dari kelompok Islam yang menentang kekuasaannya. Dia mulai berbagi informasi dengan Dinas Intelijen Inggris dan Amerika. Pada tahun 2001 PBB melonggarkan sanksinya terhadap Libya dan perusahaan minyak asing membuat kontrak baru untuk beroperasi di negara tersebut. Kadhafi juga mulai diterima negara-negara Barat. Bahkan Perdana Menteri Italia yaitu Silvio Berlusconi menganggapnya sebagai salah satu teman dekatnya. Banyak pihak yang mengkritik hubungan Kadhafi dengan negara-negara Barat yang diyakini dilandasi kepentingan bisnis dan akses minyak bumi. Setelah empat dekade berkuasa rezim yang dibangun Kadhafi mulai menemui tanda-tanda kehancuran. Kejatuhan rezim Kadhafi terjadi hampir bersamaan dengan revolusi di sejumlah negara Arab lainnya. Fenomena ini disebut sebagai fenomena musim semi-Arab. Pada Januari tahun 2011 terjadi revolusi Tunisia yang memaksa turun Zain al-Abidin bin Ali dari kursi kepemimpinannya. Bulan berikutnya giliran penguasa Mesir Hosni Mubarak yang dipaksa lengser. Kejatuhan dua penguasa negara Arab itu memicu aksi protes di jumlah ibu kota negara Arab lainnya tidak terkecuali Libya. Pada bulan Februari tahun 2011 sebuah gerakan demokrasi menetang Kadhafi pecah di kota Bengasi dan akhirnya menyebar ke seluruh Libya. Muammar Kadhafi menanggapi demonstrasi ini dengan kekerasan. Ia bereaksi dengan mengirimkan militer, artileri tempur, helikopter tempur, jet tempur, dan pria bersenjata berpakaian prema di jalan-jalan untuk menyerang para demonstran. Penanganan dengan menggunakan kekuatan yang agresif ini justru semakin meningkatkan gelombang protes. Kalangan oposisi meladaninya dengan melakukan perlawanan gigi. Hal ini memicu reaksi negatif di antara petinggi-petinggi Libya. Menteri Kehakiman Libya mengundurkan diri sebagai protes, dan sejumlah diplomat senior Libya mengundurkan diri, dan mengeluarkan pernyataan dukungan untuk pemberontakan. Serangan ini juga dikutuk oleh kelompok hak asasi manusia internasional dan sejumlah negara. Demonstrasi Libya pecah menjadi perang yang dikenal sebagai perang saudara Libya. Pada akhir Februari tahun 2011, kelompok oposisi Qadhafi telah menguasai sebagian besar Libya, dan pemberontak membentuk badan pemerintahan yang disebut Dewan Transisi Nasional. Kelompok oposisi Muammar Qadhafi mengepung kota Tripoli. Di mana di kota tersebut, Qadhafi masih mendapat dukungan. Sebagian besar negara menyatakan dukungan untuk Dewan Transisi Nasional dan menyerukan penggulingan Qadhafi. Pada akhir bulan Maret, Kualisi NATO mulai memberikan dukungan kepada pasukan oposisi dalam bentuk serangan udara dan zona larangan terbang. Tripoli akhirnya jatuh ke tangan pasukan oposisi pada akhir Agustus. Hal ini dilihat sebagai kemenangan oposisi dan akhir dari kekuasaan Qadhafi. Setelah jatuhnya kota Tripoli, keberadaan Muammar Qadhafi tidak diketahui. Sekarang Qadhafi merupakan orang yang paling dicari di Libya. Oposisinya menawarkan hadiah sebesar 1, juta dolar US untuk siapapun yang berhasil menangkap maupun membunuhnya. Dia menghadapi penuntutan oleh pengadilan pidana internasional yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Miliaran dolar asetnya telah dibekukan di seluruh dunia. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2011, media melaporkan bahwa seorang pejabat Dewan Transisi Nasional atau NTC telah mengatakan kepada Al-Zairah bahwa Qadhafi telah ditangkap di kota kelahirannya di Sirti pada pagi tanggal 20 Oktober tahun 2011. Menurut pejabat tersebut, Qadhafi dilaporkan meninggal karena terluka parah pada kedua kaki dan kepalanya. Mayat Qadhafi dan putranya yaitu Mutasim serta mantan Menteri Pertahanan Abu Bakar Yonis sempat dipertontonkan kepada publik di sebuah ruang pendingin daging di pasar kota Misrata sebelum dimakamkan di sebuah tempat rahasia di Gurun. Setelah kematian Muammar Qadhafi, konflik di Libya tidak berhenti dan berlanjut menjadi Perang Saudara Libya ke-2 di mana terdapat kelompok-kelompok yang bersaing untuk mengambil kekuasaan Perang tersebut berlangsung hingga tahun 2020. Kini, terdapat kejatan senjata dan telah dibentuk pemerintahan persatuan nasional. Itu tadi akhir kisah dari Muammar Qadhafi. Tentunya saya berharap kondisi di Libya bisa lebih membaik dan stabil untuk ke depannya. Kalau menurut pendapat teman-teman, apa kesimpulan teman-teman setelah mendengar kisah dari Muammar Qadhafi ini? Apakah pemberontakan di Libya adalah jalan yang terbaik untuk menggulingkan pemerintahan Qadhafi ini? Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!